Intro Hai kalau harus apa-apa kalian semuanya Saya Marcel Wentunya senang sekali siang hari ini Saya masih bisa membuat video untuk kalian semua teman-teman Dan diberapa kali ini saya akan meramalkan tentang Pisces Bagaimana peruntunganmu ya dari segi asmara, karir, rezeki, rumah tangga, keuangan di bulan April Nanti kita akan bahas lengkap semuanya ya Tapi sebelum saya mulai videonya seperti biasa Kalian jangan lupa subscribe dan jangan lupa di klik tombol loncengnya Agar kalian selalu mendapatkan notifikasi ketika saya upload video terbaru ya Karena setiap hari ini saya akan rapat terus dan jam sepuluh siang maupun live di malam hari ya Tapi kalau Ramadan sepertinya saya akan upload di subuh, di saat sahur ya Nanti kita akan lihat semuanya Dan sebelum saya mulai saya akan infokan dulu ya Buat kalian yang pengen konsultasi langsung sama saya secara pribadi Dan pengen diramalkan langsung secara pribadi Dari asmara, karir, rezeki, rumah tangga, keuangan Silahkan DM ke Instagram saya, Diat Marcewen ya Yang pengen curhat-curhatan juga secara personal Mungkin kalian punya problem perceraian, perselingkuhan rumah tangga yang udah di ujung tanduk Dan kalian bingung arah mau melangkah seperti apa Oh aku mau nanya usaha gimana, keuangan gimana Nah silahkan DM ke Instagram, jangan lupa di follow juga Yang gak punya IG silahkan ke WA, nomor saya ada di bawah sini ya Di 0878 9947 1009 ya Sekali lagi di 0878 9947 1009 ya Kalau udah langsung aja saya akan mulai Sebelum saya mempunyai kartu tarotnya Saya akan melihatkan dulu dari sisi sodiaknya ya Karena banyak yang nanya, kok Pisces cocoknya sama sodiak apa gitu ya Oke, Pisces ini cocok sama 3 sodiak Yang pertama ada Libra Libra sama Pisces cocok ya Dari dulu cocok karena bisa kelop dan saling melengkapi ya Yang kedua ada Capricorn ya Capricorn sama Pisces juga cocok Yang ketiga ada Sagittarius Sagittarius sama Pisces juga cocok ya Tapi bukan berarti di luar sodiak tersebut gak cocok Bisa juga Pisces sama Aries cocok Bisa Pisces sama Scorpio cocok Bisa karena semua tergantung dari orangnya juga Tapi nanti kita akan lihat dari kartu-kartu saya Bagaimana nih untuk asmara kamu yang single dulu ya Kita mulai dari percintaan yang single Single parent atau single yang belum married ya Oke, saya cari dulu kartunya Dan langsung aja di kartu yang pertama Buat Pisces yang single Di kartu yang pertama disini ada kartu Tree of Bones Ya, disini ada simbol seseorang yang sedang menatap perjalanan yang jauh disini Dan di sampingnya itu banyak-banyak tongkat ya Jadi gambaran saya di kartu yang pertama ini Menandakan bahwa kalian tuh kayak bingung arah aja Mau melangkah seperti apa gitu loh Kayak udah capek sama asmara Kayak nanti di ghosting lagi Nanti gak dapetnya gak bener lagi gitu Jadi kalian tuh kayak ngerasa bingung arah Mau kemana Kayak udahlah kayak let it flow aja lah Kayak gak mau mikir-mikirin terlalu stress Gak mau dipusingin intinya gitu Yang saya lihat ya Jadi kayak kamu tuh mau kesini ya salah Mau kesitu ya takut salah juga Jadi kamu kayak ada di tengah-tengah Kayak gitu Dan gambaran saya sih kamu memang perlu kesabaran Kamu butuh temen untuk curhat Kamu butuh temen untuk bisa memberikan masukan-masukan Atau mungkin kalian nanti bisa konsultasi ke saya juga Kalau kalian banyak kegalauan juga ya Dan terawangan saya sih Kamu fokusin ke karir kamu dulu deh Itu lebih baik Ya namanya asmara mengalir aja Toh nanti kalau misalnya sudah waktunya Pasti kamu akan mendapatkan orang yang tepat Tapi Ingat kata-kata saya Bahwa Pergaulan, pertemanan, relasi itu sangat penting sekali Untuk suatu hubungan Jadi kalau kamu gak berteman Kalau kamu gak bergaul Ya kamu lama dapet jodohnya Kayak gitu loh ya Berteman oke Tapi jangan pakai perasaan Pertemanan ya Konteksnya adalah pertemanan Jadi kalau misalnya kamu menganggapnya temen Nanti gampang Kalau seandainya nyaman Kalau seandainya saling melengkapi Dianya perhatian Kamunya juga suka Gampang Itu tinggal merubah status aja Jadi pacaran Yang tadinya temen jadi pacaran gitu loh Tapi sekarang konteksnya berteman dulu aja Sama banyak orang gitu ya Karena kalau aku lihat Ini kayak kamu Penat aja gitu ya Takut gagal lagi Takut melangkah dan sebagainya Ini ada dalam pikiran kamu Yang saya lihat ya Buat Pisces yang single Nah buat kalian yang sudah berumah tangga Disini ada kartu Five of Wands Five of Wands ini menandakan bahwa Ini ada simbol kejenuhan Yang saya lihat Disini simbolnya naga menyemburkan api Jadi kalau saya bilang Ada kejenuhan Atau mungkin ada unek-unek Yang mungkin kamu belum sampaikan Ke pasangan kamu Mungkin kalau disampaikan Nanti bakal ribut Bakal berantem Jadi kamu mendingan gak usah cerita Kayak gitu loh ya Nah Unek-unek ini yang sebenarnya Jadi kendala atau beban Kalau aku bilang Kalau kamu ada masalah Ngobrol baik-baik Komunikasikan baik-baik ya Jangan sampai Diam-diaman Nanti ujung-ujungnya Selingkuh di belakang Nah itu yang gak bagus gitu ya Pacaran sama nikah beda Pacaran kalau gak cocok Putus Tapi kalau orang udah nikah Gak cocok Jangan semudah membalikkan Telapak tangan Untuk bercerai Ya Jadi kalau bisa Diperbaiki dulu Gitu ya Kalau misal diulangin lagi Sampai 3 kali Kalau masih gak berubah Silahkan kamu cerai Kalau memang udah gak kuat Kayak gitu Tapi sepertinya memang Harus diperbaiki dulu Gambaran saya memang Ada kejenuhan Ya Sebagian dari pisah sini Banyak kejenuhan Terhadap pasangan Karena mungkin kepenatan Ya rasa ya Equis yang terlalu tinggi Gitu ya Dan gambaran saya ini Masih bisa diperbaiki Ya Dan perbanyak waktu bersama Apalagi di bulan April Ya Bulan April itu ada Libur panjang Jadi ini waktu Untuk bersama Waktu untuk Memperbaiki diri Untuk introspeksi Untuk liburan Gitu ya Oke Intinya seperti itu Nanti karir keuangan Saya bahas di part Setelah ini Tapi sebelum saya lanjutkan Saya akan infokan dulu Buat kalian yang pengen Diramah langsung Secara pribadi ke saya Pengen curhat secara pribadi Dari asmara Karir, rejeki, rumah tangga Keuangan Dan pengen diramah langsung Sama saya Silahkan DM ke Instagram Saya di atmarcelwan ya Yang pengen curhat-curhatan juga Secara personal Mungkin kalian punya problem Masalah rumah tangga Perceraian Udah di ujung tanduk Pengen nanya Pengen konsultasi Silahkan DM Jangan lupa di follow ya Yang gak punya Instagram Silahkan ke WA Nomor saya ada di kolom deskripsi ya Di 0878 9947 10 099 Sekali lagi di 0878 9947 100 099 Lanjut untuk karir Dan keuangannya Pisces ya Bagaimana nih Untuk karir Saya lihat disini ada kartu 8 of cup Ini banyak hal baik nih 8 of cup ya 8 biala 8 itu angka hoki Jadi karir kamu Sepertinya akan Kedatangan hoki Akan kedatangan keberuntungan Banyak faktor Kedatangan keberuntungan itu Ya Naik gaji Naik jabatan Naik tangkat Ya Atau bisa juga Kamu tuh Daftar CPNS Keterima Gitu ya Atau mungkin usaha Kamu lancar Usaha kamu laris Karir bagus yang saya lihat Ya Banyak keberuntungan Dan banyak hoki-hoki Yang datang di bulan April Ya Ini banyak kesempatan nih Memanfaatkan momen Dan situasi Kamu harus berani Mencoba hal baru Misalnya kamu punya Usaha sampingan Gitu Apalagi disini kan Lagi Apa namanya ya Mau lebaran Gitu misalnya Kamu jual baju Gitu misalnya Atau jual sesuatu hal Yang memang orang itu butuhkan Jadi jangan segan Untuk mencoba Gitu Karena segala sesuatu hal Yang kita coba Pasti akan ada hasilnya juga Siapa tau mendatangkan Keberuntungan buat kamu Makanya jangan Takut untuk melangkah Ya Dan untuk keuangan kamu Disini ada kartu The word ya The word ini artinya adalah Sebuah suatu bahwa Apa ya Banyak godaan ya iya Banyak pengeluaran ya iya Keuangan ini memusingkan Untuk pisah di bulan April Tapi gak masalah Kalau saya bilang Rezeki tetap bagus Akan banyak rezeki yang datang Tapi intinya Kamu yang mengatur Keuangan kamu Ya Jangan sembarangan Mengatur Mengeluarkan keuangan Begitu aja Harus dipikir panjang Tapi terawangan saya sih Untuk keuangan Saya bilang Cenderung lancar sih Yang saya lihat ya Di bulan April Banyak pemasukan Untuk pisah Dan banyak rezekinya Ini bersangkutan Sama kerjaan tadi Ya Kalau kerjaannya Banyak hoki Keuangan otomatis Apa ya Nyambung gitu ya Keuangan juga akan meningkat Seperti itu ya Dan Please jangan di spoiler ya Jangan dibocorin Di komen untuk Rindingan saya Kali ini Dan buat kalian yang pengen Diramah langsung Pengen lebih puas Pengen lebih detail Pengen nanya-nanya personal Dari asmara Karir Rezeki rumah tangga Keuangan Silahkan DM ke Instagram saya Jangan lupa di follow juga Yang gak punya Instagram Silahkan ke WA Nomor saya ada di kolom deskripsi Di 0878-9947-1009 Sukses selalu buat kalian semuanya Nama saya Marcel Wen Sampai jumpa di video-video berikutnya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax